Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami. Kali ini secara khusus, kami akan menceritakan tentang Musium Batik dan Musium Pusaka sebagai bagian daripada warisan Indonesia. Nah, kita bisa naik melalui listrik dan turun di kuliner Nusantara. Kita ke Musium Pusaka dulu. Musium Pusaka bangunannya unik karena di atas atapnya itu terdapat bentuk keris yang menjulang dan terdiri dari dua lantai yang terbagi dari beberapa ruang sebagai sarana dan pendukung. Musium ini diresmikan pada bulan April tahun 1993 oleh Presiden Soeharto. Untuk masuk ke Musium ini tidak berbahaya dari teman-teman dan di sini mempunyai koleksi senjata tradisional paling lengkap mewakili 26 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, kita menuju ke Musium Batik yang ada di sebelah Musium Pusaka. Musium Batik ini juga tidak berbayar, jadi kita hanya perlu bayar di pintu masuk TMI-nya saja. Dan Musium ini resmi dibuka untuk publik pada bulan Oktober 2022 ini, bertepatan dengan Hari Musium Indonesia. Pembangunan Musium ini selesai tahun 2018 dan merupakan tindak lanjut dari pemerintah setelah Batik Indonesia tercatat sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada Oktober 2009. Kainnya namanya batik, tapi tekniknya, teknik penghalang warna. Teknik penghalang warna menggunakan lilin balong panas. Jadi semua yang batuk asli, malam 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 batuk asli. Nah, ini adalah ruang audiovisual tempat melihat ilustrasi proses pembuatan batik dari mulai cantingan hingga pewarnaan. Di sini dijelaskan tentang teknik penghalang warna, sehingga saat kainnya itu dicelupkan ke pewarna, dia tidak akan terkena warnanya semua, jadi ada proses yang disebut teknik ngelorot. Terima kasih telah menonton. Jadi namanya batik getongan. Kalau yang batik seraton, warnanya itu lebih kekutih, dan juga membuatnya juga lebih kebesar. Terima kasih telah menonton Pada awalnya, orang menggunakan canting untuk membatik, sehingga membutuhkan keterampilan tinggi. Di masa sekarang ini, teknik membatik bisa menggunakan cap atau stempel untuk mempercepat proses produksi. Nah, ini adalah berbagai macam lirin malam untuk membatik. Terima kasih telah menonton Musium batik ini sangat bagus dan menarik, serta banyak mengajarkan tentang batik yang menjadi warisan budaya Indonesia. dan juga disini dijelaskan secara terperinci oleh pemandu musiumnya. Terima kasih kepada pemandu kami, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. See you in the next video.